Intro Saudara angin kencang yang terjadi di Kabupaten Aceh Tengah meluluh lantakan sejumlah rumah warga. Yang tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Angin kencang yang terjadi pada pukul 15 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat terjadi di beberapa titik lokasi. Angin kencang disertai dengan puting beliung merusak beberapa atap ruko dan kios warga. Peristiwa ini membuat sejumlah warga panik dikarenakan seng atap rumah warga dan kios-kios terhempas akibat angin kencang tersebut. Banyak warga di seputaran lokasi kejadian berteriak histeris dan menghindari beberapa material yang berjatuhan. Beberapa bangunan ruko mengalami kerusakan sebagian dan kubah masjid yang berlokasi di pasar impres juga terangkat dan terjatuh karena hempasan angin. Kepala Bidang Kedarutan dan Logistik BPBD Aceh Tengah, Iwan Ilham mengungkapkan, ada beberapa titik lokasi bencana yang terjadi di Kampung Tiyunyun, Kecematan Lut Tawar, dan Pasar Impres. Akibat bencana angin puting beliung ini, beberapa rumah warga mengalami kerusakan berat dan sebagian ruko mengalami kerusakan ringan. Kalau data sementara tadi kita kedaklapang, memang yang rusak banyak. Tapi yang rusak terbesar itu bukan rumah induk. Kebanyakan di atas petukung beliung keempat, itu biasanya ditempatkan budang atau keempat jemur. Kemudian rumah yang rusak, kalau yang kita lihat tadi yang rusak berat itu satu rumah, kemudian yang rusak ringan satu rumah, yang terkena imbas akibat Seng yang terbang ke rumah itu satu rumah. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Takingon Aceh Tengah, Mutia TVR melaporkan.